Dengan adanya SPKLU baru, total SPKLU PLN akan bertambah menjadi 24 unit yang tersebar di 22 lokasi seluruh wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Langkah PLN ini dilaksanakan mengingat electrifying lifestyle sudah menjadi gaya hidup masyarakat modern, di mana kendaraan listrik sudah menjadi tren masa kini yang kian diminati masyarakat. Pemudik pun tak ragu untuk melakukan perjalanan menggunakan kendaraan listrik karena PLN telah menyiagakan lebih dari 600 unit SPKLU seluruh Indonesia, di mana 171 unit SPKLU-nya berada di Pulau Jawa yang menjadi lokasi tertinggi intensitas arus pemudik. Kami PLN menyediakan SPKLU di titik-titik krusial perjalanan para pemudik. Bahkan dari jumlah SPKLU yang ada saat ini, PLN akan kembali menambah 10 unit SPKLU hingga bulan Mei tahun 2023 ini, nanti menjadi total 34 unit di 32 lokasi. Seluruh titik lokasi SPKLU tersebut akan dengan sangat mudah diakses melalui aplikasi PLN Mobile, yang dapat didownload secara gratis melalui Play Store maupun App Store. Titik pemasangan SPKLU tersebut antara lain, SPKLU Ultra Fast Charging sejumlah 3 unit berlokasi di res area 379A Ruas Tol Batang, Semarang, Gedung Agung, Yogyakarta, dan di halaman kantor PLN unit layanan pelanggan Wattles daerah Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta. SPKLU Medium Charging sejumlah 3 unit berlokasi di kantor PLN UP3 Kudus, PLN ULP Brebes, dan PLN ULP Ungaran. SPKLU Slow Charging sejumlah 6 unit berlokasi di PLN ULP Jepara, UP3 Pekalongan, ULP Sukoharjo, ULP Karanganyar, ULP Selawi, dan PLN ULP 3 Klaten. Restu Indah melaporkan.